Polda Jawa Tengah melakukan pengungkapan terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan solar bersubsidi oleh pemilik SPBU di Seragen. Pemilik SPBU secara sengaja menjual solar bersubsidi kepada penadah untuk disalurkan ke tempat lain. Di Treskrimsus, Polda Jawa Tengah melakukan pengungkapan dugaan tindak pidana penyalahgunaan solar bersubsidi oleh pemilik SPBU di Seragen. SPBU tersebut berlokasi di Hadimulyo, Jalan Raya Solopurwodati, Mojopuro, Kecamatan Sumber Lawang, Seragen. Antara pemilik SPBU dan pembeli telah melakukan kesepakatan untuk menyalurkan BPM subsidi yang ada di SPBU dan dijual kembali kepada pembeli tanpa menggunakan aplikasi. Pemilik SPBU menjual kepada penadah dengan harga Rp7.400 per liternya. Sementara penadah akan menjual kepada yang membeli dengan harga lebih tinggi dari harga normal Rp6.800 per liternya. Di Treskrimsus, Polda Jawa Tengah, Kompas Dwi Subagio menyebut penjualan solar ilegal ini sudah dilakukan sejak Agustus 2022. Diperkirakan sebanyak Rp180.000 liter solar atau sebanyak Rp1,3 miliar dari transaksi tersebut. Untuk para penerima dari para pengangsu itu, pengangsu akan mendistribusikan ke berbagai tempat. Yang menyebutkan yang disabutan belum menyatakan bahwa ini apakah untuk pesasa, apakah ini untuk petani dan segala macam itu. Tapi yang pasti bahwa dia menyatakan memang ada untuk petani. Yang menyebutkan sampai saat ini dia tidak bisa menunjukkan rekomendasi kepada para petani. Dari pengungkapan kasus ini, di Treskrimsus, Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan 6.000 liter solar bersubsidi. Polisi juga telah menyelidiki aliran solar bersubsidi tersebut dan segera melakukan kelar perkara untuk menetapkan tersangka. Sebelumnya, di Treskrimsus, Polda Jawa Tengah juga mengungkap kasus yang sama di Kebumen Jawa Tengah dan menetapkan satu orang tersangka berinisial S selaku pemilik gudang dan pengangsu BPM bersubsidi di SPBU. Hendy Nugroho, Semarang TV